Pemilik rumah bersama puluhan warga Kelurahan Rawosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang memaksa karsono bersama tim panitera pengadilan negeri Semarang keluar sebuah rumah yang dijadikan tempat mediasi. Pasalnya, pemilik rumah menuding mediasi yang dilakukan oleh perwakilan pemilik rumah, pemenang lelang dan pihak pengadilan negeri Semarang tidak ada hasil. Suasana sempat memanas setelah beberapa perempuan yang merupakan penghuni rumah menangis histeris dan memaki-maki karsono pemenang lelang. Lantaran negosiasi berjalan alat dan untuk meredam emosi warga pihak panitera pengadilan negeri Semarang memutuskan untuk menunda eksekusi tanah seluas 700 meter persegi tersebut. Sementara itu, kuasa hukum pemilik rumah, Novel Al-Bakri, mengatakan, regulasi pengosongan sudah sesuai aturan, namun nilai lelang hanya 1.6 dari aset atau estimasi 800 juta dan dilelang 120 juta rupiah yang menurutnya sangat tidak sesuai harapan. Kepulasi untuk eksekusi, untuk pengosongan sudah sesuai aturan, namun mengingat nilai ganti rupiah atau nilai lelang yang terjadinya 1.5 atau mungkin 1.6 dari nilai aset keseluruhan, mungkin estimasi 800 juta tapi hanya dilelang 110. Selain itu, di atas tanah 700 meter persegi tersebut berdiri beberapa rumah yang dihuni oleh empat kepala keluarga. Novel menyebut perkara ini terdapat kesalahan pemerintah yang tidak memberikan sistem terbaik dalam konsep hutang-piutang atau pelelangan dalam wilayah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR.